Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham dan saya akan mulai dulu dari WSBP. Saya akan mulai dari Chadwickley-nya dulu. Oke, di sini saya bisa gambarkan trendline-nya. Ini ada satu trendline. Dan kemungkinan besar WSBP akan retest trendline ini. Oke, ini ada satu double bottom juga. Setelah double bottom, biasa kita ekspektasikan adanya kenaikan. Dan kita sudah melihat ini kenaikannya ada di sini. Saya melihat ini kemungkinan besar merupakan wave 3 dari Elliot wave. Kalau saya ukur dengan Elliot wave. Kemungkinan ini wave 1-nya, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, saya juga akan konfirmasi dengan Fibonacci untuk akhir dari wave 3-nya. Nah, biasanya akhir dari wave 3 itu ada di sekitar 2,618 ya. Tapi kemungkinan besar ini bisa di area sini juga. Karena di sini ada trendline-nya. Saya melihat ada beberapa confluence ya di area antara 2,414 sampai 2,618. Jadi, ini bisa jadi area resistance yang lumayan kuat sebelum wave 4-nya terjadi. Nah, jadi kita masih ada beberapa persentase ya sampai atas ini. Sekitar 30-an persen. Nah, ini bisa jadi opportunity buat trade. Nah, sekarang saya akan melihat melalui IME. Kita bisa perhatikan di sini. Setelah dia menyentuh IME 13, dia selalu mantul ya. Jadi, saya juga expect setelah ini dia akan mantul lebih tinggi lagi. Untuk break di atas resistance ini. Resistance 290-an. Ya, target pertamanya saya bisa ukur dengan Fibonacci. Ada di area 332. Ini target swing-nya. Jadi, kalau mau coba ambil trading dari swing, ini bisa. Jadi, target kita. Dan stock loss kita bisa di area sini saja ya. Ini rasio yang sangat lumayan. Kalau kita hitung. Ada keuntungan sekitar 30 persen. Dengan resiko yang hanya 8 persen. Saya lihat nih, risk-to-reward ratio-nya lumayan bagus ya. 3,64. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke saham yang lain. Ada PT BA. Oke, untuk PT BA kita bisa perhatikan ya. Sekarang PT BA sedang berada di IME 13. Dan saya akan cari konfluence lain lagi. Oke. Di sini juga ada area support ya. Yang sebelumnya resistance dan sekarang sudah menjadi area support. Dan untuk beberapa hari ke depan, saya lebih ekspektasikan PT BA untuk naik. Karena dia sudah berada di area support dan sudah menutupi gap yang ada di sini. Jadi, ini merupakan area yang sangat bagus untuk entry sebenarnya. Setelah dia beri di atas resistance, kemudian kesempatan untuk beli di retest-nya. Nah, untuk target profit-nya harusnya bisa ke area gap yang ada di sini. Ini ada dua gap ya. Nah, ini gap ini bisa jadi area profit kita. Nah, kalau kalian mau masuk, bisa masuk di sekitar area support ini. Dengan target profit di sini. Di dua area ini. Stop loss-nya bisa di area di sini. Kemudian take profit-nya minimal ada di sini. Dan maksimumnya ada di sini. Ini juga sekitar 30%. Dan saya lihat ini kemungkinan bisa disapai di Januari. Saya akan coba lihat dari weekly. Oke, di weekly di sini ada double bottom, bisa saya katakan. Kemudian kalau saya ukur dengan Fibonacci. Yap, area gap yang ada di sini ini ada confluence juga dengan Fibonacci 2,618. Jadi area ini bisa jadi area yang sangat krusial. Sebelum harga berbalik arah. Jadi ini bakal jadi area take profit yang sangat ideal ya. Buat PTBA. Sekarang saya akan lanjutkan ke sum tower. Kalau untuk sum TOWR ini saya melihat kemungkinannya lebih ke bawah ya. Mungkin ke area 800-an. Karena ini bisa jadi double top ya. Dan sekarang kita sedang berada di area support. Nah, kalau kita berhasil break dari support ini, kemungkinan besar kita bisa turun ke bawah. Karena ini ada harmonic pattern sebenarnya. Jadi targetnya bisa ke area sana ya. Ke area 900. Atau kemungkinan juga bisa sampai area 855. Kedua area ini. Tapi kita harus lihat dulu. Kalau dia masih gagal naik di area support ini. Kemungkinan besar dia akan break dan ke area sini. Ini skenario buat tower. Nah, di sini saya juga melihat ada area support ya yang lumayan kuat. Karena ini sebelumnya resistant dan kemudian sudah jadi support. Nah, area ini bisa jadi area target tower. Karena ini juga support yang lumayan kuat. Setelah dia jatuh sampai sini, baru saya ekspektasikan adanya kenaikan. Mungkin ke area 1000. Untuk sekarang saya lebih melihat kemungkinan turun ya buat tower. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke saham cepin. Oke, saya akan mulai dulu dari weekly. Oke, di sini trendnya lumayan kuat. Ini ada trendline ya. Satu trendline. Nah, ini merupakan area yang sangat bagus sebenarnya. Dia setelah break dari trendline-nya, dia dari test ke area support. Kalau kita lihat di daily, ini retest-nya lumayan bagus ya. Setelah dia retest, dia langsung mantul. Dan sekarang dia sudah naik ya. Ekspektasi saya masih bisa ke area sini. Untuk cepin. Dalam beberapa minggu ke depan. Harusnya area ini bisa disapai. Ini target pertamanya. Kemudian target keduanya ada di area sini. Nah, itu target yang perlu kita perhatikan ya. Kalau saya ukur dengan Fibonacci. Rasio 2-nya ada di area sini juga ya. Jadi kemungkinan besar kita bisa ke area sini. Kemudian untuk sekarang, saya bisa katakan dia sedang berada di area support ya. Support yang ada di sini. Dan ini ada rejection yang sangat kuat di area support. Jadi ekspektasi saya dalam beberapa hari ke depan harusnya ada kenaikan dulu. Nah, kenaikannya bisa break sampai resistance ini. Atau bisa hanya sideways di range ini. Nah, tapi untuk view saya masih lumayan bullish buat cepin. Saya akan lihat IME-nya. Oke, sekarang dia juga sedang berada di IME 21-nya. Dia masih bertahan di IME 21-nya. Saya ekspektasikan adanya kenaikan. Oke, saya rasa begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.